Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? I hope you are always in a good condition and always healthy Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita akan berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua Bismillahirrohmanirrohim Pada pembelajaran Bahasa Inggris kali ini, kita akan belajar mengenai greeting and parting Well students, greeting adalah ungkapan yang digunakan untuk mengapa dan memberi salam kepada orang lain sesuai dengan waktu ini Sedangkan lift packing atau parting adalah ungkapan yang digunakan untuk pertamitan ketika kita akan berpisah dengan orang lain Ya, ada beberapa ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita ingin menyapa orang lain Hai, hello, good morning, good afternoon, good evening, how do you do? Nice to meet you, how are you, how are you doing, and how is everything? Ungkapan hi, biasanya juga akan dijawab dengan kata hi, yang punya arti juga hi Ungkapan hello, biasanya jawaban hello, artinya juga hello Good morning, biasanya jawaban dengan good morning atau morning saja, yang artinya selamat pagi Untuk good morning, diujukkan ketika jam 00.01.00 sampai jam 12.00 siang Sedangkan good afternoon, dijawab dengan good afternoon, artinya selamat siang atau sore Yang biasanya ungkapan ini, diujukkan ketika jam 12.01.00 sampai jam 6.00 sore Untuk good evening, dijawab dengan good evening, yang artinya selamat malam, biasanya diujukkan pada jam 6.01.00 sampai jam 12.00 malam Sedangkan how do you do, dijawab dengan how do you do, artinya apa kabar? Biasanya diujukkan ketika kita bertemu dengan orang untuk pertama kali atau orang yang belum pernah kita temukan Kata nice to meet you, dijawab dengan nice to meet you too, artinya senang bertemu denganmu Senang bertemu denganmu juga How are you? Dijawab dengan I am fine, thank you Bagaimana kabar semuanya? Cukup baik, terima kasih Ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyapa orang lain Sedangkan ketika kita berpisah dengan orang lain, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini Seperti kata goodbye, dijawab dengan goodbye, artinya selamat tinggal Atau bye, dijawab dengan kata bye, selamat jalan Atau bye bye, dijawab dengan bye bye, artinya selamat jalan See you later, dijawab dengan see you, artinya sampai jumpa lagi See you next time, see you, sampai jumpa lain waktu See you again, see you, sampai jumpa lagi See you tomorrow, see you, sampai jumpa besok Atau yang terakhir, bisa dengan take care, jawab dengan you do Jaga diri, kamu juga Nah, ini juga adalah contoh beberapa ungkapan Ungkapan parting yang bisa kita gunakan ketika kita ingin berpisah dengan orang lain Untuk lebih jelasnya, di sini ada beberapa contoh yang bisa diberikan Contoh dialog greeting This is the dialogue between the teacher and the students Teacher, good morning students Good morning mom Teacher, how are you today? Students, we are fine And you? Teacher, fine too Thanks Nah, good morning students Kata good morning student di sini Yang diucapkan oleh teacher Merupakan salah satu ungkapan Yang bisa diberikan ketika kita Bertemu dengan murid-murid di pagi hari Mereka menanyakan Kata, how are you today? We are fine Kami baik-baik Thank you Anda Gitu ya And then yang kedua adalah Dialog antara Kansa and Kaisa Hai Kaisa How are you? Hai Kansa I am very well Thanks What about you? Alhamdulillah I am fine Hai Kaisa Hai di sini How are you? Adalah merupakan contoh dari greeting Ungkapan Sapaan And then sekarang yang berikutnya adalah contoh Dialog parting Contoh reflecting This is Sochialog between Nala and Mr. Aiska Good morning sir Good afternoon Nala How are you today sir? I am alright And you? I am fine Where will you go? I will go to the bookstore sir I am sorry I have to go now Goodbye sir Goodbye Be careful Alright sir Thank you Kata goodbye Yang diusapkan Nala pada goodbye sir Merupakan salam perpisahan Atau parking Atau liftbacking Dan goodbye be careful Yang diungkapkan oleh Mr. Aiska Adalah response Dari Ungkapannya Nala Oke Sampai disini dulu Pendelasan tentang greeting and parting Semoga bermanfaat Don't forget to study at home About greeting and parting Selalu jaga kesehatan And then Semoga apa yang kita dapatkan hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton